oke guys ketemu lagi sama gua Tenly kali ini gua mau berbagi pengalaman gua mau road trip ke gromong guys jadi pada kesempatan kali ini gua mau ke pelataran hotel dulu dan perjalanan ini gua mulai dari tol yang menuju malang tapi nanti kita nggak nyamai malang ya guys jadi gua akan mulai dengan tol yang deket pintu keluar Purwodadi guys kenapa gua pengen ke Bromo ini karena udah lama gua belum pernah ke Bromo dan ini waktunya gua punya kesempatan untuk kesana dan gua belum booking hotel guys jadi kita nanti akan booking setelah dekat-dekat di sana guys oke nah disini kita akan belok ke kiri pintu tol Purwodadi guys jadi disini kita akan keluar disini ada Purwodadi 200 meter lagi nah depan itu kita akan belok ke kiri keluar dari tol Purwodadi guys oke nah di depan ini kita ada di pintu keluar tol Purwodadi guys ini kita bayar tol untuk tolnya sendiri itu sekitar 35.500 guys ke kiri itu ke Surabaya dan kita ke kanan ke arah Malang guys ini kita ke kanan kita ke arah kanan ke arah Malang tapi kita langsung ambil belok kiri guys karena kita akan masuk atau lewat jalur tol ko jajar guys ini kita belok kiri kita nggak lurus ke arah Malang batu tapi kita belok ke kalau misalkan dari jalan sendiri di sini jalan cukup mulus sangat mulus sekali walaupun memang jalannya hanya dua mobil yang bisa lewat ya apinya bisa berpapasan bener-bener ngepress aja gitu ya bukan jalan yang cukup lebar tetapi dari jalurnya sendiri tidak terlalu padat sehingga masih nyaman untuk dilalui nah ini kita bisa lihat ya jadi kalau misalkan ada di depan kita itu mobil yang pelan-pelan gitu ya otomatis kita tidak bisa menyalin contoh seperti ini ya ketika ada belok kita terpaksa harus nunggu aman dulu baru kita bisa lanjutkan ke depannya kemudian kita belok kanan nah disini pun sama ya guys jadi jalannya masih tetap nanjak 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 dan nanjak terus guys ini juga nanjak juga walaupun ada lubang-lubang kecil di situ ya tapi nggak terlalu banyak nah ini kemudian kita menemukan ada jalan turunan guys tapi jangan senang dulu guys karena setelah keturunan ini dia akan bukit ya nanti di depan dia akan otomatis nanjak lagi guys lihat tuh nah kan nanjak lagi kemudian kalau kita perhatikan nih jalan udah mulai agak sedikit tidak terlalu belak-belak ada kabut di kanan kiri yang cukup padat sehingga kita mesti hati-hati ya guys ini juga ada sedikit jalan jelek dikit ini jalan masih nanjak lagi ini dia masih nanjak nanti kita lihat di depan lagi di depan dikit lagi itu kita akan bertemu dengan mini si tinjau lawi nah di depan sana itu guys nanti ada penjaganya ya nanti kalau kalau ada mobil dari atas kita disuruh melipir dulu di sini nah kita lihat disitu ada elf yang lewat dan setelah aman baru kita diminta untuk jalan dan kita perhatikan ya guys ini jalannya bener-bener segitiga guys dan langsung nanjak jadi jalannya bener-bener segitiga guys jalannya berkelak-kelok dan sebelah kanan itu udah Jangan lupa like, share dan subscribe ya guys Nah mungkin sebagai informasi juga di jalan ini kita juga udah mulai untuk menghubungi pelataran Bromo ya guys Cuman tidak ada yang menyahut, tidak ada yang bisa mengangkat teleponnya Jadi kita makin was-was nih sebenarnya Ini kita lihat ya, ini udah menanjak lagi ke atas, ke hutan tentu saja Dan tikungannya pun sangat-sangat ekstrim ya, sangat tajam Kemudian kalau misalkan di atas ini nanti ada beberapa lubang Tapi overall secara keseluruhan, jalannya itu cukup bagus ya guys Sangat bagus lah, bukan cukup Nah ini contoh ya, yang tadi ada lubangnya Kemudian di sebelah kanan juga ada lubangnya Sebelah kiri itu jurang, kemudian kabusnya cukup tebal juga Ini masih nanjak lagi, nanjak lagi, nanjak lagi Sampai jumpa di video selanjutnya Dan ini di atas gunung ya guys, atau atas bukit lah ya Ini yang rusak, tapi kalau misalkan nggak di bukit Itu bagus-bagus jalannya guys Terima kasih sudah menonton! Ini sebenarnya kita sudah was-was ya guys, karena memang tadi pas waktu di hutan tadi, kita nggak tahu kalau ada pedesaan lagi di atasnya Ini sudah mulai jam 5.00, lebih 15.00 sana ya Tapi suasanya sudah mulai gelap tuh guys, lihat Ini kalau misalkan kita lihat, jalannya sudah tidak ada pembatas lagi Nggak ada jalur pemisah, sepertinya sudah habis ya, sudah tidak ada ceknya Jadi kalau misalkan kelurus itu ada penanjakan domong Kemudian juga kalau misalkan kita lihat, ini ada mobil elf yang membawa sayur mayur Ya kita bisa pastikan bahwa sebelah sana pasti ada perkampungan guys Dan kita sudah mulai tenang ya, kalau sebelumnya kan tadi kita was-was nggak ada mobil, nggak ada kendaraan Terus posisinya itu walaupun kita nggak tahu di mana gitu ya Tapi kita sudah agak tenang karena banyak berseliwaran ya, sepeda motor ataupun mobil tadi Terus ukurnya lagi kita ketemu ada mobil di depan itu Ada mobil kijang, sama di depan itu ada bug ya guys Ada mobil bug yang mengangkut sepertinya sayur mayur Kemudian kita belok ke arah kiri, yang ke arah pelataran bromo guys Ngikutin aja dari belakang Hotel yang di Patran bromo udah habis guys Jadi ini dekat juga sebenarnya guys, karena udah malam kita nggak tahu mau nginep di mana gitu ya Jadi kita putuskan untuk tetap mencari hotel pelataran bromo guys Jadi kita masih tetap lurus, ngikut tim waste tentu saja Karena memang dari tadi kita mengandalkan waste Untuk navigasi arah menuju ke pelataran bromo guys Nah, disini kita udah mulai seneng nih guys Karena kita melihat ada tulisan lataran bromo Kok sepertinya sepi-sepi aja, nggak ada lampu gitu ya Kita jadi pengen belok, apakah disini tempatnya gitu ya Karena memang di waste itu nggak kelihatan lokasi dari pelataran bromo Karena ini udah kawasan pelataran bromo sebenarnya Kita melihat ada lokomotif guys Di sebelah kiri itu Kita melihat ada lokomotif yang gede di situ Nah, ini dia lokomotif Dan ada tulisan pelataran lb guys Apa itu lb? Ternyata langit bromo Jadi ketika gue belok kanan, ngeliat kanan gitu ya Ternyata ada post security ya Dan itu kita nggak tahu apakah ini pelataran bromo itu bukan gitu ya Karena nulisannya kan lalik bromo ya Jadi kita langsung masuk dan kita tanya sama security-nya Menurut pro-notice masih available, kita coba naik ke atas gitu ya Walaupun tadi udah deg-degan, nggak akan dapat, ternyata katanya ada Ternyata kampan yang tersedia adalah hot beach guys Semacam villa ya Begitulah kurang lebih guys dari perjalanan kita Menuju ke hotel pelataran bromo ini guys Nah, ini pagi hari nih guys Jadi pagi harinya, pagi-pagi tadi cerah Cuman sekarang udah mulai mendung lagi, berawan ya Ini suasana paginya Kita ada di lantai 2 ya Jadi ini kita bisa turun Dan kalau kita perhatikan sebelah kiri kanan itu semua hijau Ada tempat untuk duduk gitu ya Ada mejanya Dan di sampingnya itu banyak tanaman bunga guys Bunga-bunga yang sudah mekar bunganya Jadi memang ini di Terawat ya Kalau misalnya kita lihat tuh Nah, ini dia Ada tangga tangganya Kemudian ada beberapa jenis bunga yang Gue nggak tahu nama bunganya gitu ya Jadi banyak banget disini Kita lihat disitu Dan Mungkin sebagai informasi Jadi kalau misalkan kita nginep disini Yang bagian atas gitu ya Itu perjuangan dari bawah ke atas Ketika bawa cover itu Ya harus siap-siap ya Tapi untungnya kemarin Pas waktu kita Nginep gitu ya Itu dibawain sama Petugasnya gitu ya Dibawain, diangkatin gitu Ditarikin covernya Jadi itu membantu kita Untuk tidak mengangkat Oper detuk yang berat itu guys Nah, disini kita Melihat ada pemandangan Dari decknya hotel ya Jadi kalau misalkan Tadi di atas itu Kotexnya Disini kita bisa melihat Pemandangan Ada tulisan pelataran Bromo disana Kalau misalkan kita lihatnya Di gunung itu Dan kurang lebih Seperti inilah Pemandangannya di pagi hari Dengan yang sedikit kabut tadi Setelah kita makan Pagi tadi ya Sarampang Kita lanjutkan Menuju ke Bromo guys Kita mampu wajib Dan sebelah kiri itu Adalah pemandangan Dari atas jalan Ketika kita menuju Ke gunung Bromo nya guys Itu kelihatan ya Ada gunung patok Yang mirip dengan patok Posisinya Terus sebelah Kanannya Itu ada gunung pelimbing Karena bentuknya yang Berserat tadi ya Nah nanti kita akan Kesana Kita akan lihat Karena ini pertama kalinya Gue ke Bromo juga Jadi gue belum Begitu familiar Karena sebelumnya itu Cuma melihat di gambar Pemandangan Dari foto itu Gunung Bromo itu Bagus Nah kayaknya gue Kesempatan kali ini Gue menyempatkan diri Untuk ke Bromo Nih Kalau misalkan dari atas Itu udah kelihatan Bagus banget nih guys Jadi ada Hamparan pasir Di sana Itu cukup luas Dan Kita Naik jeep itu guys Turunnya itu Ini kita Dalam keadaan turun ya Posisi mobilnya Jeepnya ini Jadi Menggunakan gigi yang Rendah gitu ya Supaya tidak ngerim Terus disini Ini kebetulan Berpapasan dengan Jeep dari bawah Jadi ada Jeep yang Pemalah gitu Karena memang Jalan yang sempit Sebenarnya Apakah Kalau mau masuk Kesini harus naik jeep Sebenarnya enggak gitu ya Cuman memang Dari warga lokal Menggunakan jeep ini Sebagai media Untuk mendapatkan Penghasilan gitu ya Untuk Menghidupkan rakyat Di sana Warga lokalnya Jadi Untuk kendaraan pribadi Itu tidak diizinkan Untuk masuk ke area Bromo ini guys Kecuali Kalau misalkan Yang sudah mendapatkan izin Yang misalkan Ada komunitas Dan sebagainya Atau ada acara-acara Yang memang sudah punya Surat resminya gitu ya Itu masih diizinkan Tapi kalau misalkan tidak Itu tidak diizinkan Termasuk warga lokalnya pun Tidak akan mengizinkan Karena memang Ada checkpoint di atas ya Sebelum masuk ke area Jalan untuk Menuju ke Bromo ini Oke Tapi ada beberapa motor Itu masih bisa masuk ya guys Jadi kalau motor Itu masih diizinkan masuk Tapi kalau misalkan mobil Pribadi itu tidak Ini contoh ya Kita berpapasan dengan Mobil dari bawah Jeepnya Dan kita harus berbagi Jalannya itu Dan jeepnya di atas Itu selalu menggunakan Gigi satu nih guys Untuk mendapatkan Engine brake yang Kuat gitu ya Tidak harus Mengerim Karena kalau misalkan Mengerim bisa jadi Itu menghabiskan Kanvas remnya Karena memang Turunannya itu cukup Terjal ya Terjal banget gitu ya Nah disini kita lihat Kita udah mendekati Dengan Jalan masuk ke Hamparan pasir guys Ini masih belok kiri Kita lihat ya Jalannya cukup Tajam disini Cukup curang Kemudian belok kiri Nanti belok kiri lagi Gitu ya kurang lebihnya Kalau misalnya kita ada di gambar ya Kita udah kelihatan Hamparan pasir disana Dan sudah ada beberapa Rumput yang menelimuti Dari pasirnya Nah ini dia Sebelah kanan itu adalah Bentuk batu ya Batu yang cukup besar Dan sebelah kiri itu ada monyet Monyet-monyet Banyak disitu Dan memang Dijaga Kelestarian oleh warga Setempat juga gitu ya Jadi disini ada monyetnya juga Yang masih tidak Di Apapakan oleh warga Supaya mereka bisa berkembang Sesuai dengan habitat Kitabnya Oke Nah ini dia Kita sudah mulai turun Bawah lagi Dan kita sudah belok kiri Yang tajam juga disini Ini kebetulan ya Tidak terlalu padat Karena memang Gue berangkatnya itu siang ya guys Biasanya orang ke Bromo Itu Bener-bener pagi gitu ya Subuh gitu ya Untuk mendapatkan Sunrise Untuk mendapatkan Matahari terbit Dan gue memang Lagi bawa anak kecil juga gitu ya Ya otomatis gue Gak mau bawa Mereka Di subuh-subuh gitu Makanya Gue memang Bukan untuk mencari Matahari terbit Tapi memang Pengen menikmati Suasana dari Gunung Bromo ini guys Ini dia ketemu dengan mobil yang sudah pulang Karena ini udah jam 9 lebih ya Dan sebelah kiri ada monyet juga Dan kita akhirnya menapakan Kaki di pasir Gunung Bromo guys Itu udah banyak tumbuh-tumbuhan pasir ya Yang tumbuh di atasnya Karena memang cukup Banyak Nah ini dia Kondisinya Gunung Bromo Dari dekat guys Gunung Bromo Itu sebelah kanan ada gunung Yang tadi kita lihat dari atas Gunung Bromo Jadi kalau misalkan kita lihat itu Ya seperti kita itu Berada di dalam gunung ya guys Itu ada Tanaman-tanaman Yang memang dirawat ya Bukan dirawat Gak artikan Tidak boleh Di Acak-acak Atau dirusak oleh Pengunjung 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 selamat menikmati 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 bye